Pemirsa isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Iqbal, bocah 9 tahun, korban kebakaran depo Pertamina, Pelumpang. Sementara tim DVI Polri berhasil lampungkan identifikasi seluruh korban tewas kebakaran. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah Muhammad Iqbal, bocah 9 tahun, korban kebakaran depo Pertamina, Pelumpang ini tiba di rumah duka di Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Kami Sore. Jenazah korban langsung disalatkan di Masjid Nurul Jangah. Desyana, ibu kandung korban, mengaku sangat terpukul dengan kepergian anak ketiganya itu. Sebelumnya saat kebakaran Iqbal sedang berada di rumah neneknya bersama enam korban lainnya hendak menyelamatkan diri dari kobaran api. Iqbal sempat jantakan hilang selama empat hari pasca kebakaran. Korban rencananya dimakamkan di pemakaman keluarga di belakang rumah ibunya. Sementara tim DVI Polri kembali mengidentifikasi tiga jenazah korban tewas kebakaran depo Pertamina, Pelumpang. Tiga korban adalah Ali, 67 tahun, Yuliana Handayani, 21 tahun, dan Rian Dika, 11 tahun. Dengan teridentifikasi ketiga jenazah, tim DVI Polri telah rampuh menidentifikasi seluruh korban kebakaran Pelumpang. Tim, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi kembali tiga jenazah dan satu body part tersebut. Dari 15 jenazah dan satu body part, sudah tuntas. Sebelumnya rumah sakit Polri menerima 15 kantong jenazah dan satu kantong berisi potongan tubuh korban kebakaran depo Pertamina, Pelumpang. Satu kantong berisi bodi part tersebut setelah teridentifikasi bagai jenazah korban Suheri, 32 tahun. Dari Bogor dan Jakarta, Ismalia Raga Firdaus, AINUS melaporkan.